Kenapa aku gak kasih tau mereka kalau kamu adalah seumur ular? Aku gak bisa liat mama hancur, Eza. Kalau dia tau orang yang dia udah anggap sebagai keluarga adalah membunuh suaminya sendiri. Sebentar lagi, kamu akan sadar, Eryn. Dan kamu akan memberitahu semua orang bahwa aku si luman ular. Dan aku gak akan mengambil resiko itu, Eryn. Terima kasih telah menonton! Eryn. 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 Kamu itu? Cowok yang baik. Kalau aku ada di posisi mantan kamu, aku gak akan ninggalin kamu. Aku sudah berbuat jahat semua kamu, Eryn. Tapi kamu malah mencintaiku dengan tulus. Dan aku membalasnya dengan membuatmu hancur. Jika semua orang harus tahu bahwa aku adalah si luman ular, aku mau bertanggung jawab untuk itu. aku harus melibatkan Putri Sinta. Selamat tinggal, Eryn. Selamat Datuk. Rasa Terima kasih telah menonton! Dewa naga, aku membutuhkan petunjukmu. Pada apa kau mengganggu istirahatku, Lonnie? Dewa, hasratku sudah memintaku untuk membunuh banyak orang. Dan kau pernah bilang, kekuatanku akan bertambah jika aku menghisap darah manusia. Tapi mengapa aku tidak bisa merasakan apapun, Dewa? Lonnie, kekuatan itu sudah ada dalam dirimu. Hanya saja kau belum menyadarinya. Jadi, aku sudah mempunyai kekuatan, Dewa. Fokuskan pikiranmu, dan merasakan kekuatan itu. Tapi bagaimana caranya, Dewa? Apa yang harus aku lakukan? Tembuslah pohon itu. Ternyata aku beneran bisa menembus pohon ini. Aku mempunyai kekuatan baru. Tepat bulan pun namain. Jika kau bisa membunuh dan menghisap darah manusia, maka kau akan bisa merubah wujud. Merubah wujud? Itu yang aku mau. Dan aku sudah menyiapkan calon korban selanjutnya. Hahaha! Hahaha! Kenapa keluarga kita selalu dapat cobaan? Bapak mendingan. Haramah pergi. Dan sekarang adik kamu. Ma, kita harus kuat, Ma. Kita gak boleh lemah. Mamunya sabar ya. Susah. Bu, pasien sudah mulai sadar. Ya sadar, Erin. Peringin sih, Bu. Ya, ya. Erin sudah sadar. Erin. Erin. Erin ini Mama. Erin. Erin. Kakak mau tanya sama kamu. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam jurang? Ya sayang. Ya sayang. Kok kamu bisa jatuh ke dalam jurang? Aku. Gak boleh set ke jurang itu, Ma. Ya udah. Makanya lain kali kamu hati-hati. Jangan ceroboh ya. Gak boleh, Erin ngomong sebentar sama Risa. Iya, iya. Kali ya. Kau gak tau, kenapa aku gak kasih tau mereka kalau kamu adalah seumur ular. Aku gak bisa lihat Mama hancur, Risa. Kalau dia tau orang yang dia udah anggap sebagai keluarga. Adalah membunuh suaminya sendiri. Diri. Maafin aku. Aku gak butuh maaf kamu, Risa. Sekarang kamu denger aku. Kalau kamu mau bunuh keluarga aku. Kamu bunuh aku dulu. Karena aku. Aku. Aku gak akan kuat melihat orang yang aku cintai. Orang yang aku sayang. Meninggal karena kamu, Risa. Sekarang kamu keluar. Sudah kering air mataku. Tersiksa. rigian Kompa Kamu. Walk com. Alkan kering sayangnya. Terima kasih.